Oke guys, lanjut ke game kedua ya antara monster features melawan bigetron alpha inilah guys ya yang kita tunggu-tunggu aduh mekanik antara link dan funny ya kita liat aja guys kira-kira siapa ya guys yang harus pulang ya ya kali bigetron alpha pulang guys, jangan lah yang sedang dieksekusi sedangkan nova dan fake sini udah siap dan ternyata ini adalah edit midline edit yang mungkin kita sempat tadi lihat editnya menuju ke arah rom dan ini lihat depan sana umurno uniknya 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 tapi funny sumpah guys ya boros banget loh guys energinya funny boros banget bro rawlin gak? rawlin gak? itu dia guys gak sia-sia guys ya tapi rocknya juga lumayan ngeri sih guys pakai cici godland dan moreno akan menunjukkan bagaimana agresivitasnya di early game untuk langsung membuat dari fake-nya sedikit melakukan recall terlebih dahulu sedangkan super ken oke super kennya guys ini dia mimpin rotasi dari bigetron alpha juga yang membuat akhirnya early game ini ada angin seger nih buat bigetron iya betul sekali tembakan emaan disana mengungguli dengan level yang ketiga kalau tadi mungkin kasusnya ada di arah fake yang bertukar ya editnya berada di arah godland aku lebih suka sih kalau mereka mau main unik pick cici strata seperti ini sekalian aja seperti itu kenapa? nanti di level 4 one by masih tracing antar emang turtle pertama guys ya itu akan lebih kuat jadi ada damage ya juga ya sekalian bedanya magical sama physical loh jadi yang harusnya fake ini ini gak bisa ditahan pakai winong nature oke dan sekarang juga Moreno udah punya IMU terhadap Pramowrat ya ini ini akan lebih besar besar sih harusnya dari segi damage-nya ya dari Moreno dan turtle yang pertama sekarang sudah mulai ditarik ulur dulu nih oleh fix dan juga sorizo tapi fix belum level 4 dia punya Pramowrat dan KYI akan mencari posisi dulu untuk bisa mendapatkan adanya sedikit poking damage menuju ke arah turtle dan belum ada nih ternyata oh ada udah ada pergerakan yang dilakukan oleh Super Ken ke arah jungle-nya terlebih dahulu dan ini udah mulai langsung bantuin karena poking damage turtle yang pertama oh tapi lihat Zeno di depan sana dengan ada magical damage Zeno ya Zeno 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 lah 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 itu dia oh boleh lah emang boleh boleh lah emang boleh ternyata ya dia lebih memilih untuk Nova membantu juga tapi keuntungan dari Biggeron Nova ini enak banget sih dia dapetin turtle dia dapetin point kill-nya juga bahkan tadi double kill dipegang sama Moreno sekarang Eman udah mulai dibantu oleh KYI tidak akan dibiarkan sendiri lagi oke Eman kali ini akan coba memaksa menuju ke arah depan karena Raph dia tau udah kalah banget sama dirinya goldnya dipegang Eman satu level juga dipegang Eman gila heptasi sudah diamanikan oleh Super Ken ya dan juga kalau bicara tentang late game sebenarnya ini Biggeron Nova masih punya power ya dan jangan lupakan juga adaptif build dari Super Ken yang ngebawa game paling lama juga yang ada di MPL kan itu gara-gara Fanny ini dimaninya Fanny tiba-tiba build tank buat defense-defense lain jauh iya depan mata awak atau begitu dan bahkan kalau kita lihat ini Raph sih masih gak punya jawaban ya sekalipun dia punya jawaban tiga banding nol menit empat ya harusnya bisa ini guys all in Biggeron lah ini guys hampir aja guys moreno moreno nah set set ya tumbang guys zeno tumbang sih yang masih hidup standby di depan sana membuat seorang oni bertahan dari ganas seorang sowrizo minual dari baton lain dari Raph kali ini akan coba tertekan kembali Vengeance setelah diaktifkan emang fully curve for defensive sama-sama untuk keluar di dalam zona teamfight tapi emang harusnya lebih menang sih karena dia punya power dan kalau untuk dikejar kayaknya gak bakal berani sih untuk emang 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 juga pertama dia Berset 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 Facts now sedikit lah yang bisa dilakukan juga yang mencoba untuk memenangkan segi match-up ya dan membuat dari Zeno tidak bisa berkutik tiga kali ketik of sekalem aja guys ya hal yang baik super Ken muset-muset perkening target kali ini tanpa adanya pula ulu hu 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 masih aman guys orangnya mati sih yang tergara begitu saja emang serigala berbulu domba udah mulai menggambung dan emang kali ini dia punya power yang sangat kuat berbeda dengan Moskow nggak punya mobility nggak punya space untuk farming dan suri saya bedanya adalah dari emang dari early aja dia udah masih punya power dengan fix langsung jadi juga monster features pakai combo yang lumayan ngeri ya guys ya edit me terus ada Cici God Land emang udah mulai bergerak ke atas bersama dengan ki dan juga surizo ada katois juga sudah dilakukan dan ini ngebuat dari Zeno nya udah sudah nggak sebersinar game pertama tadi sih all right Zeno nya karena nggak bakal bisa bersinar pertama levelnya dia yang tertinggal dia udah tumbang tiga kali Avengersnya nggak akan terlalu berasa dan ini dia Biggetron yang kita butuhkan untuk bisa pangkit kembali ke dalam turnamen dari kuburnya sorry so udah mulai menunjukkan kualitas zoning outnya kembali ul disini dan uni itu dia seperti kita sempat bilang kalau misalnya ini akan ada satu buah pedang bermata dua untuk link tersebut memang power memang kuat tapi ya kalau misalnya udah berzoning out ini akan lebih berat untuk merekanya dan gak ada jawaban buat ngembangin sorry zo nya nggak sih dan juga key nya karena kayak mereka lack of damage banget ya kalau ngomongin mereka kekurangan damage memang dari mulai mereka ngepik Cici untuk diarah God Land itu udah sebuah keputusan yang harus mulai mereka perhitungkan sih kalau menurut kamu dan aku malah tadi fokusnya lebih ke arah Brody kenapa karena kondisinya Brody adalah salah satu-satunya yang bisa memberikan di sini gepat sana soal aplikam hampir terjadi dari setara Super Ken by kami dilakukan membuat Super Ken dan kawan-kawan berhasil mendapatkan mode yup Uwe dan diarah bawah pun masih coba untuk di kontrol ya line jauhnya Lord juga juga udah langsung tersaman dan bergerak arah atas nih emain dia udah mulai tidak bisa disentuh kalau ngeliat dari monster vicious mereka nggak punya sisi besar sih Cuman ngandelin fix-nya dan fax ini pun juga jadi bingung mau target karena siapa mau target karena Moreno target ke arah emang atau bahkan ke super Ken omos kalian kali ini face flika for defensive tapi nampaknya dengan ada kabut segera jaraplaka KMT di pilihan utama hilang satu-persatu terus ada yang seharusnya dipegang oleh link adalah apa sekarang ini cuma harus bisa jadi eksekutor doang mereka harus biarkan raf dan juga fax eh sorry raf dan juga Zeno jadi tumbal karena nggak akan ada yang diperjuangkan kalau tidak ada yang dikorbankan ini susah banget sih pastinya ya Oh tapi pasif-pasif dari bistrut kali ini udah mulai ke trigger juga Lordnya masih ada 10.000 HP yang masih coba bisa dikliar dulu semoga servisnya sedangkan dari bigatron alpha mereka cukup mendominasi dan masih tadi tuh sesuatu telah dikeluarkan ini kesempatan untuk seorang ini bisa mendapatkan satu pakel ke belakang tapi liat lelelelah eh sorry so umum di Uni Uni Nice banget super Ken Btr mengamuk guys ya udah pasti guys Gigi guys ya ok lah ya kita lanjut ke game ketiga guys bye bye